Kepala Daerah Kabupaten Hamahera Selatan Hal tersebut juga ditegaskan oleh kuasa hukum pihak terkait Ahmad Wakil Kama yang mengungkapkan bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan jumlah suara yang diperoleh oleh pemohon dan pihak terkait serta pelanggaran terkait persyaratan pasangan calon nomor 2 adalah tidak benar dan hanya mengada-ngada karena hal tersebut telah diputusan oleh DKPP melalui KPU yang melakukan kralifikasi ke sekolah menengah atas yang diajukan pemohon Sementara pada sidang perselisahan Kepala Daerah Kabupaten Hamahera Utara pihak terkait pasangan calon Frans Maneri selaku petahanan melalui kuasa hukumnya Heri Hyoruma mengungkapkan bahwa pemohon hanya mempersalahkan proses bukan sengketa pelanggaran pihak ada dan hal tersebut bukan kewenangan MK untuk mengadili Selain itu pemohon hanya berasumsi tanpa bisa membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi di tiap TPS yang didalikan oleh pemohon Tidak hanya itu, dari pemohon yang mengatakan bahwa KPU tidak melakukan penghutan suara di PT Nusaha Hamahera Minera adalah tidak benar Hal tersebut memang tidak ada TPS di PT Nusaha Hamahera Minera Hal tersebut dimenarkan oleh KPU Hamahera Utara yang mengutarakan telah melakukan pertemuan dengan KPU dan PT Nusaha Hamahera Minera dan memutuskan untuk memberikan formulir untuk memilih TPS daerah tinggal semua karyawan PT Nusaha Hamahera Minera Dan terkait laporan adanya politik uang, tidak dilanjutkan oleh pengawas karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan Oleh karena itu laporan tersebut tidak dapat dituruskan atau dilanjutkan Panji Arawan, Agung Sumana, MKTP News melaporkan